Komisi 7 DPR mendesak agar pemerintah segera mencopot laksana Tri Handoku sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Desakan ini muncul, salah satunya terkait dengan sejumlah persoalan yang mendera BRIN dan kinerja Kepala BRIN yang saat ini dianggap tidak mumpuni serta tidak profesional dalam mengelola lembaga riset sebesar BRIN. Untuk membahas hal ini, bergabung melalui sambungan Zoom, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Maman Abdurrahman, selamat malam, selamat sore maksud kami Pak Rahman. Ya, Assalamualaikum, selamat sore menjelang malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta dosen STP Driyarkara sekaligus deputi dua Kepala Staff Kepresidenan periode 2015-2019 Januar Nugroho. Selamat sore Pak Januar. Selamat sore Mas. Ya dan sebelumnya kami juga... Bukan STP, ya. Baik, baik. Sebelumnya kami juga sudah mengundang Kepala BRIN, Bapak Laksana Trihandoko, namun tidak dapat bergabung dalam dialog kami pada sore hari ini. Pertama saya ke Pak Mahman dulu. Pak Mahman, kalau dilihat tadi jalannya rapat Komisi 7 dengan BRIN ini cukup panas begitu ya. Bisa Anda ceritakan mungkin kepada kami, jalannya rapat kemarin, hari Senin kemarin seperti apa? Ya, saya pikir bahannya rapat kemarin dengan BRIN, seperti jalannya proses rapat apa adanya ya yang namanya dinamikasi. Ya, saya rasa itu kan berkembang aspirasi, pandangan dari teman-teman fraksi semuanya terkait mengenai situasi dari kekinian dari institusi lembaga BRIN kita. Namun satu hal yang ingin saya sampaikan, semua itu berangkat dari rasa cinta, rasa ingin yang sangat tinggi untuk mendorong pengembangan dan kemajuan riset dan inovasi teknologi di negara kita. Nah, mengingat sekarang ini kan kita dalam konteks riset, teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan itu semua akan disentralisasi di BRIN. Jadi, maju, berkembang atau tidaknya PRIN itu menjadi salah satu tolak ukur, maju atau berkembangnya riset dan teknologi, ilmu pengetahuan teknologi kita. Jadi, makanya itu menjadi cukup alok, cukup seru. Dan itu yang memang mendasar mangga teman-teman pada saat rapat beberapa waktu yang lalu. Oke, baik. Saya akan mengutip pernyataan dari anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS. Mulianto mengatakan, Laksana Trihandoko gagal dalam mengkonsolidasikan baik lembaga SDM maupun anggaran BRIN. Selama kepemimpinan Laksana muncul berbagai kejadian yang kurang baik terkait dengan BRIN. Apa saja temuan dari Komisi 7 sejauh ini terkait dengan BRIN? Ya, memang harus kita akui bahwa dalam banyak proses, ini memang gini, kita harus pisahkan ya. Tadi saya sudah bilang, ada semangat yang besar dari teman-teman untuk mendorong BRIN bisa maju dan berkembang secara institusional ya. Nah, antara institusional BRIN dengan personal Pak Laksono Handoko ini kan dua hal yang berbeda. Nah, hari ini institusi BRIN dipimpin oleh Pak Handoko. Kita panggilnya Pak Handoko. Artinya, maju atau tidaknya institusi ini tergantung dari diversif material yang dilakukan oleh Pak Handoko. Namun memang dalam proses perjalanan selama kurang lebih satu tahun, kita banyak mendapat aspirasi, Mas, betulnya. Baik itu internal maupun dati internal, baik penggiat, memberhati, ilmu, tech, dan lain-lainnya terkait mengenai proses perjalanan institusi BRIN selama ini yang dipimpin oleh Pak Handoko. Ya, artinya banyak beberapa catatan-catatan yang memang menjadi perhatian teman-teman Komisi 7. Lalu yang kedua juga dalam konteks penelolaan anggotaan. Nah, memang beberapa waktu yang lalu kan BPK juga sudah melakukan audit institusi. Yang ternyata juga hasilnya yang tidak PPP. Nah, ini kan menjadi perhatian dari kita semua. Bahwa penting bagi kita. Untuk betul-betul menjaga institusi ini agar betul-betul bisa memberikan impak ataupun sumbangsi positif buat negara ini. Oke, baik. Saya ke Pak Yanwar. Pak Yanwar, Anda melihatnya seperti apa dengan temuan-temuan dari Komisi 7 tadi? Terima kasih, Mas. Kalau saya begini melihatnya ya. Ini, saya setuju bahwa ini dua perkara yang berbeda antara mengganti orang dengan menata riset dan inovasi di Indonesia. Yang pertama, mesti kita akui bahwa apapun retorikanya selama ini, riset dan inovasi itu tidak pernah jadi prioritas. Itu harus kita akui dulu. Kalau kita nggak mau mengakui itu akan sulit. Karena mereka yang paham riset dan inovasi tahu persis. Persoalan mendasarnya ada dua. Satu, ekosistem riset dan inovasi. Dan yang kedua adalah tata kelola riset dan inovasi. Ini kepala BRIN sekarang mau diganti dengan siapapun. Dalam waktu dua tahun ini, tidak akan bisa ngapa-ngapain. Kalau dua tadi tidak ditangani. Jadi, dua tadi yang mau menurut. Kalau kita mau jadi negara maju ya, 2045. Mau jadi negara dengan ekonomi nomor 4, nomor 5 dunia. Satu-satunya cara, Mas, adalah knowledge based economy. Satu-satunya cara. Kita nggak mau mengurus alam lagi, kita nggak mau memporak-porandakan bumi kita. Nggak mau. Yang mau kita kejar adalah mesti knowledge based economy. Syaratnya, harus punya ekosistem riset dan inovasi. Ekosistem pengetahuan dan inovasi. Itulah mandatnya BRIN. Dan itu dikerjakan 10-15 tahun. Ini investasi jangka panjang. Jadi kalau saya, saya melihatnya sebenarnya yang lebih penting sekarang ini, menata ekosistem itu. Regulasi, kelembagaan, orang, pendanaan, review, dan akuntabilitas. Itu saja yang diterangani dulu. Menurut saya itu, Mas. Oke, oke. Kalau Anda melihatnya bagaimana sejauh ini kinerja dari BRIN? Menurut saya begini. Ketika kementerian Ristek dibubarkan, sebenarnya yang kemudian menangani kebijakan riset dan inovasi, semua numpuk dari satu-satu badan, kan? Yaitu BRIN. Kepijakannya di situ, implementasinya di situ, evaluasi akuntatnya di situ. Karena dulu ada kementerian Ristek, meskipun kementerian Ristek dari SMIRINGDIN. Meskipun peran Ristek ini nempel ke kementerian Ristek, tetapi kementerian Ristek itu hanya menangani riset dan inovasi di universitas. Di luar tadi nggak menangani. Semuanya di BRIN. Nah, kalau saya, Mas. Menurut saya, ini persoalan dengan bagian yang kedua. Kalau tadi saya bicara ekosistem, sekarang bicara dalam tata kelola riset. Kalau saya, mestinya yang kita perbaiki, yang kita atur adalah misalnya regulasi. Semua regulasi berkait dengan riset. Mulai dari kerjasama, peneliti asing masuk ke sini, pengadaan barang untuk keperluan riset, segala macam. Regulasi, infrastruktur riset. Itu ditangani. Yang kedua, kelembagaan tadi. Kan tadi disampaikan oleh Pak Maman juga, kan? Banyak sekali protes atau banyak sekali aspirasi yang masuk itu berkaitan dengan kalau teman kelembagaan, kan? Karena semua lidang KL digabung, ya nggak? Kemudian LPNK, LPNK didiri kemarin dilebur. Bahkan lembaga seperti Eikman, totally seperti dibubarkan. Apapun argumenya. Tapi nggak jalan lagi. Ini hal yang penting. Jadi, yang pertama regulasi, kedua kelembagaan. Ini yang mesti kita tata dulu. Yang ketiga, manusia. Lagi yang saya bilang tadi. Jenjang karir, penggajian, apa namanya, bagaimana mereka dikembangkan, segala macam itu. Baru, anggaran. Yang lama kemarin kan juga soal anggaran, kan? Anggaran riset itu kan ada programnya, ada prioritasnya. Jadi, pertanyaan sekarang kan. Prioritas riset nasional itu diletakkan oleh siapa? Siapa yang menentukan arah riset nasional? Kalau BRIN, misalnya, judewan pengarah, seperti apa mekanisme kerjanya? Bagaimana epistemik komunitas itu dilibatkan untuk menentukan apa yang penting bagi negeri ini? 25 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Risetkan begitu. Nah, baru kemudian tadi saya bilang review atau mekanisme akuntabilitasnya. Kalau saya melihat, Mas, itu PR yang mesti dikerjakan. Kita tahu bahwa BRIN itu dibentuk di tengah-tengah kabinet. Ya kan? 2021. Meskipun undang-undang sinas IPTEC-nya itu dari awal. Tapi kan kemenristek garis miring BRIN dari awal. Tapi ketika kemenristek kemudian dibubarkan di tengah kabinet pada tahun 2021, dan BRIN jalan, repotkan, Mas. Menata ini di tengah-tengah kabinet. Saya memahami kesulitan Pak Andoko. Saya tidak bermaksud membela beliau atau tidak. Tapi saya mencoba memahami. Sebagai orang yang pernah dari pemerintahan dan kemudian menata, waktu itu saya dari Deputi Kantor Setelah Presiden, waktu itu pada periode pertama. Saya ngerti persis, Mas, gimana repotnya menata kelembagaan. Apalagi di tengah-tengah kabinet. 2021. Susah. Sekarang diganti lagi, Mas. Orang yang baru nanti misalnya, bebannya kan berat sekali. Mengajar 2024. Kalau saya, pemikiran saya ya, rekomendasinya adalah, saya setuju bagian yang lain-lain tadi. Kalau mengganti itu, saya bukan orang politik. Pak Maman lebih tahu. Tapi kalau saya, menurut saya adalah, ekosistem tadi dijalankan. Review regulasi, review kelembagaan, review penghargaan pada orang, review penganggaran, kemudian review mekanisme kontabilitas. Kalau saya itu. Oke, baik. Saya ke Pak Maman. Pak Maman, bagaimana Anda setuju dengan, tadi temuan dari Pak Yanwar? Ya, totalnya 100% setuju. Tidaknya memang. Itu yang akhirnya, Mbak. Mas, kenapa teman-teman setuju, menemukan satu kesimpulan, bahwa kita butuh, figur atau orang yang jauh lebih punya strong leadership, mengingat posisi kebutuhan untuk, ini kan ibarat gini ya, kita membangun dari anak ya, dari bayi, dari kecil ya. Artinya kita butuh kekuatan, atau figur yang memang cukup memiliki kompetensi. makanya, sebetulnya akhirnya itu yang memang menjadi, menjadi salah satu kembangan teman-teman. Kenapa? Muncul rekomendasi, untuk, mencari, atau mencari, yang memang memiliki kompetensi. Karena tadi, dari sisi kelembagaan, membangun ekosistem riset dan inovasi, lalu yang kekuat, menata struktur kelembagaan, dari sisi anggaran seluruh kekriam, dan lain sebagainya, itu kan membutuhkan sosok orang-orang, yang memang kita anggap memiliki kompetensi, untuk membangun komunikasi dengan semua kementerian. Karena, perlu dipahami, itu, brain itu sebetulnya menarik, seluruh balik-balik, jadi kan satu dikonsolidasi di bawah brain. Nah, itu yang dapat, lihat perkembangan dua tahun ini, cukup, berangkar kita, semua memahami, nah, makanya, dulu rekomenda, sebelum rapat kita, itu sudah beberapa kali kita rapat dengan, kepala brain, kita selalu mengendorse, mendorong beliau, bahkan, bukannya, teman-teman komisi tujuh, langsung mengambil, bukan hanya, darah fungsi penawasan, tapi fungsi problem solver. Jadi, apa fungsi problem solver itu? Fungsi yang di atas dari penawasan, kita mencari bottleneck-battleneck, dalam, dalam persiapan, mendorong, berdirinya institusi brain, contoh misalnya, kita sadar sekali loh, Mas, dari dua tahun yang lalu, bahwa membangun institusi yang baru, pasti akan ada pro dan kontra, namanya, namanya institusi, yang tadi seharusnya, walaupun, sendiri ya, seharusnya, spirit, dalam, mengintegrasikan itu, bukan menjadikan satu, kesatuan, LPNK itu, nah ini kan juga, tapi kan ternyata, institusi brain sekarang kan, meleburkan semuanya, yang seakan-akan tadi, H-man, LIPI, PT 8, itu dibubarkan, lalu dijadikan satu institusi, munggu dulu deh, itu jalan dulu, tetapi, harapan kita, kalau memang kebijakan itu diambil, positioning kepala brain, harus mampu, membangun komunikasi, yang cukup menyejukkan, di internal brain, nah itu yang akhir, ini kan sebenarnya, udah kita jaga nih, bahkan kita udah jagain semuanya, nah, cuman, dalam proses perjalanan, ternyata, ada juga lagi, masalah isu anggaran, dan lain sebagainya, yang seakan-akan, laporan dari peneliti, tapi, awalnya kita melihat ini, sebetulnya, sebagai konteks, bahan, eh, sebuah proses, yang memang, wajar dilalui, ya, wajar dilalui, dalam sebuah proses, membentuk sebuah institusi yang baru, namun, dalam proses perjalanan, ternyata, kita menilai bahwa, ada satu problem leadership, yang memang kita lihat, dalam diri, kepala brain, nah, itu kita berharap, contoh misalnya, seharusnya kita berharap, orang-orang kayak Pak Yanwar, yang mungkin, bisa, sebetulnya, ini bukan hanya, jadi, Pak Laksono, mungkin kita anggap, punya kompetensi akademik, yang cukup, mumpuni, tapi ini tidak hanya, membutuhkan orang, yang hanya sekedar memiliki, potensi akademik, dan kemampuan, eh, penilitan tinggi, tapi ini membutuhkan, kompetensi orang, yang memang memiliki, jam terbang leadership, kemampuan komunikasi, antar instansi, baik itu di internal, maupun di eksternal, nah, ini yang memang, dorong, bahwa ke depan, dalam konteks, untuk membangun, brain yang masih, sangat baru ini, ini, membutuhkan, figur-figur, yang memang, cukup memiliki, kemampuan, jam terbang, membangun komunikasi, dengan semua instansi, baik, di, di, brain sendiri, maupun juga di, karena tantangannya berat sekali, saya sama, dengan Pak Yanuar, maka dari itu, akhirnya usulan teman-teman, menjadi seperti itu, namun kembalilah, ini semua kan, hak prerogatifnya Presiden, itu bukan hak prerogatifnya kami, di Komisi, sifatnya, itu lukan, semua itu kan bergantung Pak Presiden, yang terpenting, kami, dalam konteks kami, sebagai, TPR, di masyarakat, fungsi pengawasan, ya kami harus, memberikan usulan, kembalilah, kembalilah, sekarang, tangan Pak Presiden, yang kita, tidak bisa, prevensi, oke, di semua, kembalilah lagi, semua ada di tangan Pak Presiden, ini adalah, prerogatif penuh, yang saya rasa, tidak boleh, ada satu pihak, coba, bisa, intervensi, kami hanya, mengusulkan, baik, 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 berarti tadi, ada beberapa poin, yang Anda katakan, orang yang memiliki, strong leadership, memiliki kompetensi, bisa berkomunikasi, dengan semua instansi, begitu ya, berarti, menurut Anda, apakah, Brin saat ini, membutuhkan, kepala, yang jago, manajemen, manajemen, misalnya, seperti, Kemenkes, yang dipimpin juga, dengan orang yang jago, manajemen, dibandingkan, dengan orang yang, lebih paham, terhadap riset, bagaimana menurut Anda? Ya, betul, kalau tanya ke saya, hari ini, yang dibutuhkan oleh Brin itu, memang, figur-figur yang memiliki kompetensi, di bidang manajerial, terlebih dahulu, karena yang mau ditata ini, adalah ekosistem, dan inovasi, kelemahannya, 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 pada saat, itu tidak, kita dapatkan, kriteria itu, ya, tadi akhirnya, bisa bergeser, dari substansi semangat, dari berdiri awal, yang inginkan Brin itu, dipertanggung, itu, kurang lebih seperti itu, jadi, kalau tanya ke kami, saya tanya ke saya, Baik, ini, balik lagi, tadi Anda mengatakan, hak prerogatif dari Presiden, Komisi 7, hanya bisa memberikan rekomendasi, kalau saya boleh tanya, rekomendasi siapa, menurut Anda sosok yang pas, untuk mengisi, posisi kepala Brin nanti, Waduh, kalau itu, saya rasa nanti, kalau kita masuk ke situ, terlalu subjektif, jadi, saya rasa, saya tidak memiliki, kompetensi, dan wewenang, karena, banyak lah, saya pikir, silakan saja lah, saya rasa, pasifnya, kami, tidak ingin, ditarik ke dalam, ruang-ruang yang sifatnya subjektif, kami ingin, pada perspektif, objektif saja, nah, pendekatan objektif kami, seperti, melihatnya. Oke, Pak Yanwar, bagaimana, menurut Anda, apa langkahnya, pertimbangan objektif, yang seperti tadi, disampaikan oleh beliau, jadi, saya rasa, kita sudah tidak mau, ini dijadikan polemik, yang akhirnya, bersebar jenis subjektif. Baik, 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 Pak Maman, saya ke Pak Yanwar, menurut Anda, apa langkah yang harus, diambil BRIN ke depannya, ketika memang nanti, rekomendasi dari DPR, dipilih begitu, untuk mengganti kepala BRIN, apa yang harus dilakukan oleh, pemimpin berikutnya, supaya bisa, BRIN bisa jalan sesuai dengan jalan, dengan track begitu ya, apalagi, tadi Anda mengatakan, ini susah sekali, untuk menuju ke 2024 nantinya. Terima kasih, begini, yaitu kelembagaan, kelembagaan dan orang, yang tadi, yang aspirasi yang banyak masuk ke Pak Maman tadi, kelembagaan itu begini, yang saya bilang, seperti penataan, litang-litang KL, kemudian, pelepuran LPNK, LPNK, itu kan yang sekarang ini dimasalahkan. Menurut saya, kajian-kajian ke arah sana, atau penataan kelembagaan itu, menjadi hal yang paling utama dulu, untuk dibereskan sekarang. Saya yakin Pak Andoko, atau teman-teman BRIN, pasti tahu, lebih tahu ada dikau, dan teman-teman kan banyak sekali, dari OR, organisasi reseptor, yang terjadi di lapang. Yang kedua, memang soal manusia. Kemarin itu ada satu yang cukup ironis ya, yang saya yakin Pak Maman juga mendengar ini, bagaimana misalnya, anggaran BRIN penyerapannya rendah. Tapi di sisi yang lain, media banyak mengungkap, misalnya, bagaimana peneliti-peneliti BRIN itu, susah mendapatkan dana untuk riset, misalnya. Yang semacam ini, menurut saya, ini bukan hanya low hanging fruit ya, tetapi hal-hal teknis administrasi, yang mesti dibereskan. Saya tahu, lembaga baru seperti BRIN, apalagi diindependenkan, bukan lagi kementerian pada tengah kabinet, itu banyak-banyak sekali. Berat sekali. Saya tahu itu, dan sudah saya tulis di media. Satu halaman penuh, saya tulis di kompas, saya mengatakan itu. Karena itu, beban yang berat ini, itu yang kita kerjakan dulu. Penganggaran, sudah lumayan baik, bahwa dana riset sekarang bisa multi-years, tidak tahunan. Tapi sekarang, mekanisme akuntabilitasnya gimana? Apakah para peneliti, akan diikat dengan aturan-aturan, penggunaan dana keuangan negara, seperti pada umumnya? Riset, dengan membangun jembatan, itu hal yang berbeda. Kalau membangun jembatan, Anda jelaskan, di pengadaan tanahnya, semennya, berapa persen. Riset itu tidak seperti itu, cara bekerjaannya. Seperti-seperti itu, menurut saya, itu yang kita kerjakan dulu. Kedua, yang lebih penting adalah, menyadari bahwa riset ini, investasi negara, jangka panjang. Saya itu sungguh khawatir ya, Mas Maman, pasti, saya masih muda kayaknya, pasti memahami, cita-cita Indonesia 2045, itu cita-cita besar. Saya nanya deh, apa kita yakin akan bisa mencapai, kalau riset kita seperti sekarang ini, kalau inovasi kita seperti sekarang ini, kalau iteknya. Enggak, enggak akan, enggak akan. Itu loh maksud saya. Karena Indonesia 2045 itu nanti, yang tadi saya bilang, knowledge based economy. Maka, sekarang ini, mumpung kita punya sisa waktu, sampai dengan 2024 ini. Siapapun itu, Pak Handoko atau bukan, adalah, menata yang bisa ditata, dari elemen ekosistem riset tadi. Menurut saya, cek regulasinya, regulasinya, kita ngajar waktunya, ya sudah, apa yang bisa kita kerjakan sekarang. Kelembagaan orang penganggaran, yang selama ini banyak mendapatkan kritikan, itu dulu ditata dulu. Setelah itu, 2024, siapapun yang akan memimpin negara nanti, mesti memahami, riset ini investasi, masa cepat. Riset ini enggak bisa diperlakukan seperti, proyek-proyek prioritas negara, seperti membangun jembatan, membangun jalan tol, enggak. Itu keliru. Kalau saya, kalau saya begitu. Oke, baik. Berarti menata yang harus ditata, yang lebih penting adalah masalah kelembagaan, dan juga manusianya, begitu ya, diatur. Siapapun nanti, dan penganggaran, dan penganggarannya ya, yang ditemukan oleh DPR. Baik, siapapun nanti, apakah masih dilanjutkan oleh Pak Handoko, atau dengan yang baru, sesuai dengan rekomendasi dari DPR, kita akan tunggu, karena besar harapan kami menuju Indonesia 2045. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami, Bapak Maman Abdurrahman, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, serta Yanwar Nugroho, dosen STF, Dri Yarkara, Deputi 2, Kepala Staff Kepresidenan Republik Indonesia, 2015-2019, sudah bergabung bersama kami, di CNN Indonesia Newsroom, sore hari ini. Salam Sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.